Ini lagu-lagu aku sukaan gue nih Iya kan suka soaring gitu Kayak Assetron Ini lagu aku sukaan gue Ini lagu gue banget Padahal gak tau lagunya apa Duh Hai semua, balik lagi sama aku Agatha Dan di video kali ini Kita view nya berbeda Rada di luar sedikit Nah tapi aku mau bahas Tentang hal yang cukup meresahkan Yang ada di dunia Instagram Jadi kan kalo misalkan Instagram itu Kalian tau kalo misalkan bisa Untuk jual beli Ataupun transaksi disana Gimana caranya? Kalian tau Suatu akun Instagram itu Instagram asli ataupun palsu Kalian tau empat cara Untuk mengetahui apakah ini Instagram Trusted atau bisa dipercaya atau engga Yang pertama Kalo misalkan Follower suatu Instagram itu banyak Tapi komentar dibatasi Itu kan aneh banget ya Ibaratkan toko offline Orang-orang banyak Tapi gak boleh nanya-nanya Gak boleh berkomentar Kan aneh Jadi itu adalah salah satu Hal yang aneh banget Dan screening awal tetot deh Kalo misalkan Itu dibilang Instagram asli Cara yang kedua Kalian bisa pegang HP kalian Lalu kalian buka salah satu akun Instagram Yang kalian curigai Atau kalian ingin bertransaksi disana Lalu Dari ini ya Aku ada salah satu Instagram Yang aku udah curigain banget Dia sih kayaknya Gak trusted banget lah ya Nih Dari sini Dari halaman awal Lalu kalian pilih Disini ada titik tiga Lalu kalian bisa lihat ada About this account Klik about this account Lalu kalian bisa lihat nih Former username Jadi kalo misalkan Akun penipu itu Sering banget Gonta ganti username Karena apa? Supaya gak kelacak Dia pernah bohongin siapa Dengan akun Instagram apa gitu kan Nah Dikalian buka former username Dan itu langsung keliatan tuh Berapa kali dia gonta ganti Akun Instagram Jadi itu sangat-sangat Udah bisa kalian lihat Wah ternyata ini udah gak bener nih Masa berapa kali Gonta ganti akun Instagram gitu kan Karena kalo misalkan Yang official yang bener Itu dia gak akan Gonta ganti akun Instagram Pasti dia akan satu itu Untuk Instagram yang beneran Yang ketiga Kalo misalkan nih ya Suatu akun Instagram itu Kalo kalian mau belanja Biasanya mereka punya Yang namanya marketplace Jadi kalo misalkan Mereka ada marketplace-nya Baru kalian bisa percaya Itu adalah barang trusted Atau toko online Yang bisa dipercaya Yang keempat Kalian bisa lihat Banget nih guys Kalo misalkan Instagram itu Biasanya emang banyak postingan ya Cuma ya kalo misalkan Kalian emang serius mau belanja Kalian bisa lihat Scrolling-scrolling terus Sampai bawah Dia misalkan aja nih ya Udah baru bangun Instagram itu Tiga hari Tapi Testinya udah banyak banget Itu kan kayak Gak masuk akal gitu ya Kalo misalkan Emang mereka bener-bener Baru Harusnya ya pasti Satu-satu gitu kan Testinya Tapi kalo misalkan Seabrek-abrek Banyak testi Itu bener-bener mencurigakan Banget Karena apa Ya gak mungkin Baru dibangun Langsung rame orangnya Itu kayak Gak masuk akal Untuk di per-Instagraman Memang Banyak banget nih teman-teman Cara mengetahui Instagram itu Palsu Ataupun asli Nah tapi 4 cara itu Adalah screening awal Kalian mengetahui Apakah Instagram ini Bisa dipercaya Atau enggak nih Dan Kalo misalkan Aku juga banyak ngeliat Yang kayak Banyak nih Kalo misalkan kayak Komentar-komentar Tetap dibalas-balesin Tapi gak trusted Itu adalah dengan cara Harganya Jadi harganya Kalo misalkan Terlalu murah Misalkan Satu juta Tapi dapet iPhone 12 Itu kan gak masuk akal ya Tapi karena kalian merasa ingin Wah murah banget Segala macem Tapi itu adalah penipuan Karena harganya Terlalu gak masuk akal Gitu loh Jadi jangan tergiur Harga yang murah ya Oke Sekian dari aku Daaaah Lihat 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 Terima kasih.